Rencana kenaikan biaya ibadah haji di tahun 2023 banyak memicu kekhawatiran para calon jamaah haji yang akan berangkat di tahun ini. Terkait hal ini, kasih haji dan umroh kemenak Batanghari banyak menerima keluhan bakal calon jamaah haji di Kabupaten Batanghari. Kementerian Agama RI baru-baru ini mengajukan wacana kenaikan ibadah haji untuk tahun 2023 ini. Sebesar Rp98.000.000 dan hal ini naik sekitar Rp514.000.000 dengan komposisi BP Rp69.000.000 dan nilai manfaat sebesar Rp29.000.000 atau 30 persen. Sementara jumlah biaya yang dibebankan kepada jamaah di tahun 2022 lalu berkisar Rp39.000.000. Helmi, kasih haji dan umroh kemenak Kabupaten Batanghari mengakui banyak pengaduan dan keluhan dari calon jamaah haji asal Batanghari. Namun kemenak tidak bisa berbuat banyak karena ini sudah menjadi kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami banyak memiliki keluhan, kami kan ada grup jamaah haji yang belum berangkat, yang kemarin belum bisa berangkat. Banyak keluhan di sana yang perlu naiknya terlalu tinggi. Untuk sementara kami hanya bisa menyikapi karena itu sudah keputusan dari Kementerian Agama Pusat. Dan telah memperhitungkan semua segala hal yang menyangkut tentang pembiayaan ibadah haji. Dan kami juga memalami itu. Helmi menjelaskan kenaikan tersebut dinilai wajar karena kenaikan ibadah haji seyogianya dilakukan di tahun lalu dan kebijakan Kementerian Agama RI tersebut diharapkan dapat dimaklumi oleh para calon jamaah haji Batanghari. Selamat Riyadi, Jack TV melaporkan.